munceng dengan salsebuk berakhir kedudukan menjadi 71 akhirnya agregat menjadi 81 untuk keunggulan bayar munceng diketahui bayar munceng pada pertandingan sebelumnya mengalami hasil seri dengan salsebuk satu-satu dan di leg kedua ini munceng berhasil mengalahkan salsebuk dengan skor 71 gol pertama dicetak oleh Robert Lewandowski kita lihat ini dia gol pertama ya dijatuhkan ya penalti oleh Robert Lewandowski masuk 1-0 ya kalian lagi ya gol kedua sepertinya di luar pasti garis 16 besar cuman wasit hadiah penalti untuk bayar munceng ya skor 2-0 ya itu dia gol ketiga juga dicetak oleh Robert Lewandowski Hendrik dia di babak 16 besar ini ya ini dia gol ketiga gol keempat dicetak oleh ini dia kenar biar dari sisi kiri pertahanan sasbuk tidak dapat dihentikan oleh keeper sasbuk sehingga kedudukan menjadi 4-0 di babak pertama baru berjalan 30 menit saja Oke lanjut kita lihat di babak kedua ya ya kita lihat ini iya koma smuler menambah kedudukan menjadi 5-0 ini di babak kedua ya ha simpuk-dabak kedua ya ini dia ya ha simpuk-dabak lagi ya gol balasan satu-satunya gol berusaha sebut ya kenangan kaki kiri keras ke pojok tidak dapat diambil jahat ke nomor 14 ini tak gol ke Salzburg sehingga kedudukan menjadi 51 ya ini dia gol ke-6 untuk Leroy Sen berhasil membuat asis untuk Thomas Muller sehingga kedudukan menjadi 61 dan ini yang terakhir ya Sane Leroy Sane Sen akhirnya mengakhiri kedudukan skor menjadi 71 untuk keunggulan Fire Munchen Fire Munchen melaju ke babak selanjutnya dengan agregat telak 81 demikian video reaksi kali ini dan di pertandingan lain nanti malam akan ada Real Madrid tentunya dengan Paris Saint-Germain ini lebih kedua nanti malah kita akan coba saksikan dan coba reaksi lagi jangan lupa like subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati